Bupati Sarolangun C.N.R. dan Wakil Bupati Hilalatil Batri pada Rabu Siang menyerahkan zakat kepada para mustahik di Kecamatan Sarolangun yang bertempat di Masjid Al-Sulton Kebanggaan Masyarakat Sarolangun. Ribuan masyarakat Kecamatan Sarolangun Rabu Siang berkumpul di Masjid Al-Sulton Kecamatan Sarolangun untuk menerima pembagian zakat dari Badan Amel Zakat Nasional Daerah Kabupaten Sarolangun. Pembagian zakat ini dilakukan langsung oleh Bupati Sarolangun C.N.R. didampingi Wakil Bupati Hilalatil Batri serta Kepala Basnas Sarolangun. Zakat yang dibagikan ini merupakan zakat yang dihimpun dari pemotongan gaji pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telah memenuhi inis habnya. Bupati Sarolangun C.N.R. dalam kesempatan ini mengungkapkan, Secara keseluruhan zakat dari Basnas tahun 2018 ini ditotalkan mencapai 2 miliar lebih atau tepatnya 2 miliar 65 juta rupiah. Dan akan diseluruhkan kepada 16 ribu orang mustahik yang berhak menerima zakat yang telah tersebar di seluruh Kabupaten Sarolangun. Bupati Sarolangun C.N.R. Bupati Sarolangun C.N.R. berharap dana Basnas yang diseluruhkan kepada 16 ribu penerima zakat profesi ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu menghadapi Hari Raya Idul Fitri dan saling berbagi di Hari Nan Fitri. Selain itu, kegiatan ini diharap dapat membawa berkah serta bermanfaat bagi penerimanya. Dan untuk tahun 2018 diketahui zakat profesi PNS yang dikumpulkan ke Basnas meningkat dari tahun sebelumnya. Terima kasih telah menonton!